Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu seperti sebutir biji ambatan sahabah sana bila dari sebutir biji itu tumbuh 7 takai kemudian dari setiap takai yang 7 itu 1 takai itu menumbuhkan 100 biji, jadi kalau ditotalkan menjadi 700 700 kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah s.w.t contoh misalkan saya punya 2 bulpen kemudian saya berikan 1 bulpennya lagi ke saudara saya maka secara kita memandang, bulpen kita ini tinggal 1, tapi tidak dengan Allah matematikanya Allah itu beda ketika kita beri konten ke saudara kita keluarkan harta kita di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya sebanyak 700 kali kemudian ada utama yang lain dari konten saudara sebagaimana firman Allah dalam ayat 29-30 yang berbunyi sesungguhnya orang-orang yang membaca kita terangkan, mereka itu mengharapkan ijarotala tetapur kata Allah itu mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan berugi diwafi diwafi satu selama selama masjid itu dijadikan tempat ibadah untuk para orang-orang baca Quran untuk perkumpulan pemuda kajian maka insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita kemudian yang perlu dihindari saudara-saudara sekalian adalah sifat pria hati-hati ini sebelum kita menyimpan tanda kita sedang mensedekahkan harta kita di jalan kita luruskan yang kita hindari sifat pria karena rasul itu sangat mengkhawatirkan dari umatnya yang ketika berbuat kebaikan itu ada sifat pria sifat pria ini seperti rayap yang memakan kayu ibadahnya itu kayunya itu adalah pahala kita kemudian dia itu adalah rayapnya rayapnya itu akan memakan kayu sehingga kalau misalkan tertanam dalam diri kita ada sifat pria maka pahala kita akan rapuh seperti kayu seperti tulang jadi mumpung kita masih ada waktu mumpung kita masih hidup karena tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan kemarin tahun depan tahun 1445 kita sisihkan sebagian anak kita kita impakkan sebagian anak kita dan khususnya nanti di akhir itu akan ada zakat fitrah kita sucikan harta kita kita bersihkan harta kita dari kotoran-kotoran oleh karena itu saudara-saudara sekalian bagi kalian yang ingin berlimpah atau bersodakoh bisa kepada kami di Yayasan Harapan Robani silahkan klik link di bawah ini mungkin hanya sekian semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamakan dalam kehidupan sehari-hari kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar bila hitopiq walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati